Intro Panglima TNI Laksamana Yudo Margono masih menunggu hasil negosiasi PJ Bupati Duga terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Martens. Panglima TNI sendiri telah memberikan mandat ke PJ Bupati Duga, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama untuk melakukan upaya pembebasan. Proses negosiasi terkait pembebasan pilot Susi Air masih berjalan hingga saat ini. Negosiasi pembebasan sendiri dilakukan oleh PJ Bupati Duga dengan melibatkan tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Pejabat Bupati Duga sendiri Edison Guijangge telah bertemu kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya dan masih menunggu informasi hasilnya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berharap proses negosiasi dapat dilakukan secara damai. Karena dirinya menilai apabila negosiasi dilakukan secara militer akan berdampak kepada masyarakat. Selalu saya sampaikan bahwa saya tetap untuk negosiasi secara damai dengan mengajukan atau mengatakan dengan menggunakan PJ Bupati Duga dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya tidak mau menggunakan cara-cara militer untuk pembebas itu. Karena nanti dampaknya pasti akan menjadi kerugian yang besar khususnya masyarakat, korbannya pasti masyarakat. Nah ini saya tidak mau seperti itu. Kalau masih ada cara lain yang damai, ya kita prioritaskan untuk secara damai. Residen Jokowi sebelumnya menekankan pemerintah untuk terus berupaya untuk membebaskan pilot Susi Air Pilik Mark Martens. Jokowi menuturkan segala upaya digunakan pemerintah untuk membebaskan pilot asal Selandia baru tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan.